selamat menikmati ini yang kirim ya baru-baru ini di bulan puasa ini ya kan di bulan April banyak sekali yang kirim link ke saya di kolom komentar so banyak banget 5 jam 9 jam 1 hari wow 5 hari yang lalu oke nah disini Melayu diangkat di Rusia ustazamin.com oke kemarin kita membahas tentang istilahnya Polina ya Polina kalau tak silap ya itu orang Rusia yang belajar bahasa Indonesia dan saya kaget juga ternyata disana itu dipelajari bahasa Melayu istilahnya ada juga bendera Malaysia disana dan negara-negara lain tentunya Polina itu mengatakan seperti itu dan disini guys requestan daripada kawan-kawan yaitu Melayu diangkat di Rusia so saya tak tahu ini membahas tentang apa tetapi disini dituliskan di deskripsinya kita baca terlebih dahulu ketika orang Melayu berbangga menggunakan nama Barat orang Barat menyanjung nama Melayu ketika remaja Melayu sibuk bersafel oke remaja Barat asyik mempelajari lenggo tarian zapin ketika kita ingin menjadi orang putih orang putih ingin menjadi kita karena mereka tahu kehebatan Melayu wow keren banget kata-katanya ini dokumentari khas untuk semua rakyat Malaysia agar cintakan Malaysia dan bahasa Melayu bersama Usad Amin anjuran ALC training dan konsultansi SDN berhad so jom kita tengok videonya guys let's go oke oh ALC training dan konsultansi SDN mempersembahkan karya finalis anugerah oke pengarah penerbangan oke penemuan bersejarah pendedahan eksklusif tentang kita 30 oh 2010 8 malam hotel 8 malam oke ayat kerusi ada aa tentang poster-poster Malaysia pun ada macam-macam ada tapi umurnya kita kat Moskow Rusia semua orang selalu kat gumbang walaupun saya buat aa kesilapan dan lain-lain wah boleh cakap bahasa Melayu wow boleh cakap bahasa Melayu aa mereka selalu wey guys ya betul lah orang putih kan kita ni nak-nak macam orang putih cakap-cakap hey how are you apalah macam tu kan atau bahasa-bahasa lain yang orang-orang putih pakai macam tu tapi di sini kita tengok orang putih malah belajar bahasa Melayu wow orang putih nak menjadi macam kita nak faham bahasa-bahasa kita sebab apa mereka tahu sejarah yang sebenar kehebatan-kehebatan orang Melayu wow melayu-Indonesia oh wow bahasa Melayu aslinya bahasa yang bagus sekali bahasa Melayu bahasa Melayu dan Nusantara 61 61 61 61 wih lama banget nih St. Petersburg Rusia oh kita sekarang berada di sampai ke-11 Rusia karena kita berkawan aku suka Malaysia sayang Malaysia sayang Malaysia berapa pepatah anda tahu sedikit-sedikit nanti lama-lama menjadi bukit hutang emas boleh dibayar hutang budi dibawa mati wow oke ini rasanya juga kena disini mengenai saya kalau saya memang berhutang budi pada Malaysia oh hutang budi dan mana saya boleh bayar dengan emas dengan uang segala kebaikan saya harapkan kepada negara ini kecintaan saya wih dapatkan tiket segera oh ini ada-ada ininya ya takkan Melayu hilang di dunia takkan Melayu hilang di dunia so ya itulah tadi guys videonya keren banget ini dan kita baru tahu ya islahnya wow Melayu diangkat di Rusia dan ada islahnya buku ataupun naskah mungkin itu dan itu Melayu Indonesia guys saya juga berbangga disini karena bahasa Melayu itu tidak hanya di Malaysia di Indonesia juga ada Allahuakbar dan ya asal-muasalnya Melayu itu dari mana gitu kan kita harus memang mengetahui dan mempelajari itu nah disini itu 2010 ternyata ada apa namanya ya acaranya yaitu 31 Desember 2010 guys jam 8 malam so kita sudah lewat karena sekarang 2022 gitu kan nah disini kita akan membaca beberapa komentar daripada kawan-kawan sekalian yang ada di bawah video ini ya kan bahasa Melayu sendiri diangkat dijadikan bahasa Indonesia aku bangga jadi anak Melayu walaupun mix Jawa oke terkejut gila tengok video ini terbaik lah bangga jadi rakyat Malaysia oke yang pertama orang Indonesia yang komen dan lepas itu orang Malaysia yang komen so disini videonya itu menyatukan antara kita semua antara Indonesia dan Malaysia dan keturunan-keturunan Melayu dan orang-orang yang sampai sekarang memakai bahasa Melayu so bahasa Melayu paling indah di dunia betul ada yang mengatakan tadi ya kan bahasa Melayu itu istilahnya bahasa yang indah macam itu guys oke disini ada komentar 8 tahun yang lalu guys dan show ini dari low quality sangat panjang sekali ya komentarnya halo saudara sesukuku Melayu saya orang Melayu Indonesia janganlah pedulikan kata-kata orang Indonesia yang menghina bangsa awak mereka bukanlah orang yang berpendidikan disini banyak orang yang berpikir sempit tapi itu di akhir video saya tahu sedari dulu takkan Melayu hilang di bumi bila masa ganti pula jadi takkan Melayu hilang di dunia oke betul maaf saya tak begitu bisa bahasa Melayu Malaysia bahasa Melayu di Indonesia dah lain pula tapi masih banyaklah yang sama saya bercakap ini cuma dapat dari film saja kita suku Melayu mestilah bangga terlahir sebagai Melayu orang-orang kita banyak di Indonesia sebagian besar Melayu di Malaysia juga Melayu di Brunei juga ada Melayu oke walaupun ada konflik antara negara kita tapi saya tak pernah benci sama orang-orang Malaysia sebab saya tahu kita satu suku biar sahajalah masalah-masalah negara menjadi masalah negara kita sesama orang Melayu jangan saling membenci oke sebabkan kebaikan jadi dia smile ya emoticon smile macam tu so baik sekali lah guys dan ada banyak balasan-balasan betullah tu ya kan iya salam kembali daripada Malaysia salam kembali daripada suku Melayu di Malaysia terbaik orang yang macam awak ni yang saya hormat lain tu asik nak gaduh je oke jadi disebutkan disini orang yang ya mengejek-ngejek dan ya membenci dan lain sebagainya itu memang orang yang belum ada cukup tinggi mendidikannya jadi lebih mengutamakan emosinya seperti itu oke banyak tak akan hilang Melayu di dunia oke hang tua statement wow saya anak Malaysia saya bangga sekali Malaysia kita dipandang indah di mata dunia oke disini ada juga guys setelah menonton video ini rasa sebak dan terharu pun ada sesungguhnya aku bersyukur yang aku orang Melayu dan tak perlu meniru mana-mana bangsa lain untuk nampak hebat sebab Melayu itu sudah hebat daripada dulunya oke terima kasih udah tengok video ini guys so apa komentar kawan-kawan sekalian dengan video ini silahkan komen kak bawah karena di video ini banyak sekali orang-orang yang setuju banyak orang-orang yang istilahnya orang Indonesia maupun Malaysia komentar karena kenapa Melayu itu tidak hanya di Malaysia tapi juga di Indonesia dan tadi juga disebutkan bahwasannya orang Rusia mengatakan ini adalah bahasa Melayu naskah bahasa Melayu Indonesia so terima kasih buat teman-teman semua yang sudah tengok video ini sampai selesai apabila ada salah kata mohon dimaafkan saya memin untuk diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa